Deskripsi Masalah Secara umum, istilah itihat al-majlis berarti kesatuan tempat, dan besar sekali pengaruhnya terhadap akad atau transaksi jual-beli dan nikah dalam sisi ijab kabul. Seiring dengan perkembangan teknologi saat ini, konsep itihat al-majlis dalam jual-beli mengalami pergeseran. Banyak terjadi akad jual-beli tidak dalam satu tempat, seperti jual-beli ekspor atau impor dengan menggunakan media telekomunikasi modern, misalnya, via telekonferens, telepon, fax, email, layanan pesan singkat atau SMS. Begitu juga dalam akad munakah, menggunakan media seperti yang telah disebutkan. Pada prinsipnya, setiap akad harus jelas ijab kabulnya, dan media komunikasi modern ternyata mampu memberikan jaminan kejelasan antara ijab dan kabul. Pertanyaan 1. Bagaimana pandangan Islam tentang akad bay dan munakahat dengan menggunakan media telekomunikasi modern, misalnya, telekonferens, telepon, surat elektronik atau email, layanan pesan singkat atau SMS, maupun fax? Jawaban 1. Akad jual-beli dengan cara tersebut di atas, dianggap fihuk mitihadil majlis, sehingga akad jual-belinya sah. Karena masing-masing muta akidain saling mengetahui serta mengetahui objeknya atau al-mabi, sehingga tidak terjadi garar atau penipuan, dengan begitu akan terrealisasi ijab dan kabul yang tarodin atau suka sama-suka. Sementara untuk akad munakahat, ketentuan di atas tidak berlaku. Pertanyaan 2. Apa batasan atau doa bit, itihadul majlis, apakah satu tempat, satu waktu, atau satu sesiens? Jawaban 2. Itihadul majlis bisa bermakna itihadus zaman atau satu waktu, itihadul makan atau satu lokasi, dan itihadul hayah atau satu posisi. Perbedaan tempat yang disatukan dengan media komunikasi modern, membuat dua tempat yang berjauhan itu bisa dianggap menyatu, atau, ta'adudul makan fiman zilatid tihadil makan. Pertanyaan 3. Kapan muta akidain atau kedua pihak yang bertransaksi, dikatakan berpisah, sehingga menggugurkan hak hiarul majlis? Jawaban 3. Itihadul majlis dianggap berakhir apabila A. Alat komunikasi yang menghubungkan muta akidain berakhir B. Berdasarkan, uraf atau, adat kebiasaan, akad dianggap berakhir, misalnya pembicaraan beralih ke persoalan lain Referensi 1. Raudotot Tolibin wa umdatul muftin, juz 7 halaman 381 2. Raudotot Tolibin wa umdatul muftin, juz 7 halaman 395 3. Badayus Sonai, juz 5 halaman 137 4. Alfiku alalmat Zahibil Arbaah, juz 4 halaman 16 5. Alfiku al-Fikul Islami wa adilatuhu, juz 4 halaman 106 3. Farihan 6. Aram 7. Imperadu began juzzi, juz 122, elteii shantar tatua, juz uwarnaiatu juz bezujud selamat menikmati